selamat menikmati jumpa lagi dengan saya Rauf Mughafar pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang masalah sprocket untuk sepeda lama oke disini belum lama ini saya ganti sprocket sprocket ini yang bisa untuk nanjak-nanjak agar lebih ringan kalau pakai sprocket bawaannya sepeda saya ini federal 6 speed giginya masih kalau tidak salah paling besar itu 28 jadi masih berat kalau untuk tanjaan butuh tenaga ekstra kebetulan dapat sarang dari teman coba pakai ini seri simano megaring MF tailgate 507 seperti ini nah megaring seperti ini bentuknya oke sudah kelihatan untuk megaring ini ada 7 kecepatan 1,2,3,4,5,6,7 paling besar ukurannya ada 34 T atau gigi paling besar ada jumlahnya 34 dan paling kecil kalau tidak salah itu 13 ini paling kecil cocok untuk jalan datar dan kalau paling gede ini untuk nanjak-nanjak nah keuntungan pakai ini megaring ini ini megaring sprocketnya tipe ulir atau yang freehubnya masih jadul tipe ulir kalau yang terbalu tipe slop itu bisa ada pilihnya 7,9,8,9,10,11 kecepatan kalau ini saya cari yang agak murah karena tidak perlu mengganti freehubnya jadi tinggal beliin aja sprocket megaring ini yang ulir 7 kecepatan sudah bisa dipakai tentu saja selain beli ini yang harganya di pasaran kalau baru itu kalau tidak salah sekitar 100 ribuan saja kita juga harus ganti yang namanya rantai chain ringnya ini diganti chainnya rantainya ini diganti untuk yang lebih panjang karena sebelumnya cuma untuk 6 kecepatan dan giginya 28 26 antara 26 dan 28 yang perlu diganti adalah rantai beli sprocket rantainya ini kemarin beli sekitar 50 ribuan 7 kecepatan 7 sampai 8 kecepatan terus berikutnya kita juga harus cari RD nah seperti ini RD nya yang support untuk gigi besar atau gigi 34 ini saya pakai yang non-series atau tidak ada labelnya kebetulan kebetulan murah dapat dari teman second tapi masih fungsinya masih normal cuma 30 ribu aja ini untuk edisi upgrade mirip sudah bisa pakai gigi besar bisa berani buat nanja-nanja cocok juga buat di jalan datar karena ini untuk yang gigi 6 ini untuk di jalan datar tidak langsung disini jadi kalau mau di jalan datar ini nyaman tapi kalau kekurangannya kalau mau tanjaan itu lompat lompatnya lumayan jauh dari 26an gigi 26an ini ke 34 langsung melompat langsung ringan tapi gak masalah yang penting bisa buat nanja-nanja yang penting bisa buat nanja nyaman juga untuk jalan datar karena nanjaknya juga gak tiap hari oke jadi seperti itu ini opsi saja buat kalian yang mau upgrade tapi bingung kalau beli freehub juga mahal kalau beli freehub nanti juga meremen ke spare part yang lain seperti freehubnya yang slope nanti juga cari sprocket juga yang bagus yang model slope juga nanti biasanya pengen upgrade yang lebih-lebih kalau istilah jawanya meremen atau nular-nular ke yang lain nah yang dibeli itu saja untuk ini ada yang spesial jadi shifternya itu kalau federal lama itu gak perlu ganti jadi ini shifternya ini ada dua tipe punya saya bisa diaktifkan SIS-nya di posisi ini dan dimatikan SIS-nya kalau dimatikan SIS-nya nanti pergerakan ini kita atur sendiri jadi ini bisa mencakup sampai 9 kecepatan jadi gak perlu beli kayak gini lagi gak perlu beli shifter lagi kalau SIS-nya diaktifkan ini bisa didengarkan cetik 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 nah itu cuma sampai 6 kecepatan karena kemarin dicoba ini diaktifkan nanti kita atur sendiri ini bisa sampai 7 kecepatan dan masih bisa mencakup untuk sprocket baru saya jadi menghemat anggaran kan nah seperti itu jadi monggo untuk inspirasi kalau mau ganti yang pengen anjak-anjak tapi tipe freehabnya masih ulir bisa pakai ini megaring ini murah murah meriah kalau second kadang malah 60-70 ribu tinggal rezekinya masing-masing jadi seperti itu beli second bisa murah beli second bisa murah gak harus yang merk terkenal tapi kalau merk yang bagus terjamin kualitasnya untuk RD-nya ini ya tapi ini saya coba sengaja saya tes coba pakai yang murah-murah ternyata tetap nyaman tetap fungsi jadi buat kalian yang ingin beli RD yang agak murah pilihannya bisa pakai yang RD simano model simano yang tanpa sablon atau tanpa tulisan merek simano misal acera tourney dan lain-lain sebagainya karena selisihnya di pasaran lumayan banyak kalian 7 sepit itu yang bagus bisa 100 ribuan kalau yang ini di bawah 100 ribu jadi monggo tinggal rezekinya masing-masing ya semoga sedikit sharing ini bisa memberi inspirasi untuk teman-teman semua yang pengen upgrade yang pengen nanjak-nanjak anggaran minim terutama untuk sepeda-sepeda jadulnya sepeda lawasannya dan kalau ada kritik saran silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga kita tetap diberi kesehatan tetap bisa kues bareng-bareng tetap bisa menikmati keindahan alam jadi sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati